Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam inspirasi memirsa GED TV GED News kembali hadir menjumpai Anda dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif Informasi mengenai Semarak Toch Relay dalam rangka ASEAN Games 2018 di kota Mataram akan menjadi rangkaian berita pada GED News kali ini Bersama saya Sylvia Rizki, inilah GED News lengkapnya Baik kita awali dengan informasi pertama Pemirsa penemuan sesosok mayat pria dalam kondisi terbakar menghebohkan warga di pinggir sungai di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat Kondisi kepala korban dan sebagian badan korban ini gosong karena terbakar Baju dan sepatu kanan korban masih tersisa Namun bagian wajah korban sulit untuk dikenali karena luka bakar yang cukup serius Penemuan sosok mayat pria dalam kondisi gosong karena terbakar Ini pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang memancing ikan di sungai Brambara di dekat tumpukan sampah Kondisi kepala korban dan sebagian badan korban ini gosong karena terbakar Baju dan sepatu kanan korban masih tersisa Namun bagian wajah korban sulit untuk dikenali karena terbakar api Aparat kepolisian dari Satres Krim Polres Sumbawa yang dihubungi warga tiba di lokasi dan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi Warga yang penasaran dengan kejadian ini datang dan berkerumun di lokasi Kasat Res Krim Polres Sumbawa AKP Zaki Makfur mengatakan berdasarkan hasil keterangan dari warga setempat bahwa korban diketahui bernama Sumatra Hadi 55 tahun adalah warga setempat yang rumahnya dekat dengan lokasi Keseharian korban merupakan pemulung dan selalu berada di lokasi kejadian setiap hari bahkan sering tertidur di lokasi di dekat tumpukan sampah Jadi pertama kali kami dibatuh informasi bahwa ditemukan dari warga yang mancing disana melihat ada jenazah yang terbaring di pinjir sungai Ternyata memang ada laki-laki ya jenazah laki-laki yang di luar laki-laki sudah terbaring kaku disana Kondisinya seperti apa? Kondisinya terlentang menghadap ke atas kemudian ada sebagian yang sudah terkena bakar muka bakar entah itu penyebabnya karena dibakar atau memang karena di sebelahnya ada tumpukan sampah Belum diketahui penyebab kematian korban apakah sengaja dibakar atau meninggal dunia karena terbakar api dari tumpukan sampah Saat ini kematian korban tengah dalam penyelidikan aparat kepolisian dari Satres Krim Polres Sumbawa Jasad korban kemudian dievakuasi petugas ke Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa untuk diotopsi Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat Irwanta Liwang, CAT TV Akibat cuaca ekstrim disertai gelombang tinggi dan banjirop di beberapa daerah hal tersebut berimbas naiknya sejumlah bahan pokok yang dikirim dari Pulau Lombok ke Pulau Sumbawa kenaikan harga tersebut terpantau cukup signifikan Cuaca ekstrim yang menyebabkan gelombang tinggi di sejumlah daerah di Indonesia berimbas atas kenaikan sejumlah bahan pokok seperti daging ayam Tinggi gelombang yang sudah mencapai 4-5 meter menjadi hambatan yang mengakibatkan terhambatnya pengiriman sejumlah bahan pokok ke Pulau Sumbawa Selain itu, harga daging ayam yang sebelumnya Rp45.000 per kilogram sampai Rp48.000 per kilogram naik menjadi Rp60.000 per kilogram Kenaikan harga tersebut akibat dari mahalnya harga pakan dan langkanya bibit ayam potong yang biasa dikirim dari Pulau Lombok Tidak hanya itu Pasokan daging ayam yang biasanya didatangkan dari Pulau Lombok mengalami penurunan dikarenakan terkendala oleh cuaca ekstrim yang mengakibatkan pasokan ayam potong ke pasar tradisional taliwang berkurang sementara kebutuhan daging ayam terus meningkat Sementara kenaikan harga daging ayam tidak hanya terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat Namun di beberapa daerah di Pulau Sumbawa juga terpantau mengalami kenaikan yang cukup signifikan Tingginya harga daging ayam potong di pasaran tidak berdampak terhadap kenaikan harga sejumlah bahan pokok lainnya seperti ikan, daging sapi, bawang, cabai, sayur dan beberapa jenis bumbu dapur lainnya cenderung stabil Ibu Lisa penjual daging ayam misalnya mengaku harga ayam potong saat ini sudah mencapai harga Rp60.000 per kilogram Harga tersebut mengalami kenaikan dibanding 4 hari sebelumnya yang dijual dengan harga Rp48.000 per kilogram Tidak hanya kenaikan harga yang drastis Kelangkaan ayam yang terjadi selama 3 hari akibat dari kelangkaan dan kenaikan harga ayam potong tersebut banyak pelanggan yang mengeluh bahkan beberapa pelanggan yang memiliki warung-warung makan terpaksa mengurangi volume masakan yang berbahan ayam potong Dari Kabupaten Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat Kondisi bibir pantai Lombok semakin memprihatinkan terlebih dengan kondisi cuaca yang saat ini terjadi Banyaknya pantai yang terkena abrasi hingga mencapai perumahan warga Salah satu lokasi yang terkena abrasi hingga merubuhkan rumah warga adalah Pantai Induk di Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat Kondisi garis pesisir pantai di Nusa Tenggara Barat dari waktu ke waktu terus berkurang akibat terkikis oleh gelombang laut Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mencegah terkikisnya bibir pantai atau abrasi diantaranya membuat tanggul pembecah ombak dan sejenisnya Akhir-akhir ini gelombang pasang air laut menerjang pantai yang ada di Lombok Salah satunya Pantai Induk, Dusun Taman Desa Taman Ayu RT II Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat Kondisi ini pun telah menimbulkan dampak yang cukup besar untuk masyarakat yang bertempat tinggal di pesisir pantai ini Selain rumah yang tertimbun pasir hingga merubuhkan salah satu rumah masyarakat yang mata pencahariannya sebagai nelayan juga tidak bisa melaut Alhasil mata pencaharian mereka terhenti hingga cuaca kembali normal Mami Saleh, salah satu warga di pesisir pantai Induk ini mengaku tidak berani tidur ketika malam harinya lantaran khawatir dengan ombak yang terus menyerbu perumahan di pesisir pantai Ia hanya bisa berharap kondisi cuaca dapat kembali normal hingga ia bisa kembali melaut Selain itu, kondisi abrasi yang dialami oleh warga ini semakin parah Dulunya di pesisir pantai masih luas hingga ada lapangan bola namun kini kondisi pantai cukup memprihatinkan lantaran bibir pantai hampir menjangkau perumahan warga Kepala Dusun Taman mengatakan tahun lalu terjadi penimbunan hingga 10 meter dan hal tersebut sangat merugikan masyarakat Masyarakat berharap pemerintah membantu untuk mendirikan pemecah ombak hingga ke tengah laut supaya ombak yang mengarah ke bibir pantai pun tidak dapat menjangkau perumahan warga Penimbunan yang terjadi di pantai Induk ternyata tidak hanya dirasakan oleh warga setempat Hal ini juga telah menarik perhatian Kodim 1606 Lombok Barat Bersama seluruh tim, Kodim 1606 Lombok Barat ini terjun membantu warga baik berupa uang tunai atau membantu warga membersihkan rumah yang rubuh dan tertimbun tanah Gelombang pasang air laut yang menerjang pantai Induk Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat telah menarik perhatian Kodim 1606 Lombok Barat Kodim beserta tim langsung terjun ke lokasi untuk membantu warga khususnya rumah yang rubuh dan tertimbun pasir Dandim 1606 Lombok Barat Letkol CZI Joko Rahmanto mengatakan ia sudah memerintahkan anggota Koramil 160609 Ampenan dan Koramil 16064 Gerung untuk segera membantu warga dan melaksanakan kegiatan karya bakti Tadi kita berikan bantuan sedikit uang bantuan untuk masyarakat disini dari kepala dusunnya 2 juta rupiah Tadi pagi kita kerahkan Mbak Binsa kerja bakti ya istilahnya bersih-bersih rumah yang tertimbun pasir pantai ini akibat ombak ya terpaksa kita relokasi atau fungsikan penduduk apa yang penghuninya di rumah ini ke tetangganya atau ke saudaranya Joko menegaskan permasalahan ini sudah dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan pihak pemerintah daerah setempat untuk melakukan langkah-langkah yang efektif dalam mengantisipasi adanya kerusakan yang lebih besar Sementara itu ada satu rumah yang rubuh dan tertimbun pasir pemilik rumah ini pun diungsikan ke rumah tetangga ataupun keluarga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Joko berharap pemerintah daerah ke depan membuat tanggul berir pemecah ombak atau merelokasi warga di sekitar pinggir pantai ke lokasi yang lebih aman sehingga tidak menjadi siklus tahunan seperti saat ini Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat Emma Widjawati, CAT TV Ya, semara kirap obor atau Totsrilai dalam rangka Asian Games tahun 2018 di Mataram sangat terasa ribuan masyarakat dengan antusias menyaksikan prosesi kirap obor yang dibawa dari eks pelabuhan Ampenan menuju pendopo gubernur Nusa Tenggara Barat untuk disemayamkan sebelum dibawa ke Raja Ampat, Sorong, Papua Kota Mataram menjadi salah satu kota yang dilalui dalam Torchrilai atau kirap obor api dalam rangka Asian Games tahun 2018 Obor yang telah sejak pagi sampai di kota Mataram dikirap dari pantai eks pelabuhan Ampenan menuju kantor gubernur Nusa Tenggara Barat Diawali dengan acara pelepasan yang berlokasi di eks pelabuhan Ampenan pada Rabu 25 Juli kemarin Dalam sambutannya, Menteri Kemaritiman RI Luhut Pinsar Panjaitan dikatakan bahwa masuknya Kota Mataram sebagai salah satu kota yang disinggahi dalam Torchrilai ini menjadi momentum yang berharga khususnya bagi gubernur NTB yang telah sampai pada minggu-minggu terakhir masa kepemimpinannya Terkait dengan penyelenggaraan Asian Games 2018 yang akan digelar di Jakarta dan Palembang pada bulan Agustus mendatang, Luhut menuturkan Indonesia akan berupaya keras untuk masuk dalam 10 besar dalam penerimaan medali Karena itu, dirinya meminta agar masyarakat ikut memberikan dukungan Salah satunya, ialah ikut menyemarakan perjalanan api Asian Games yang berasal dari India dan digabungkan dengan api dari Merapain, Jawa Tengah yang diarak di seluruh Indonesia Sementara itu, Wakil Wali Kota Mataram Haji Muhammad Roliskana dalam sambutannya mengungkapkan Masuknya Kota Mataram menjadi bagian dari perjalanan api Asian Games 2018 merupakan sebuah kebanggaan tersendiri Mohan berharap agar penyelenggaraan Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang dapat berjalan dengan sukses dan lancar Serta atlet-atlet Indonesia yang berlaga dapat membawa hasil terbaik dan dapat mengharumkan nama Indonesia diajang olahraga terbesar di Asia ini Telah menjadi bagian dari 54 kota dan kebubatan yang dilalui oleh overall relay ini dan ini menjadi kebanggaan kami bagi masyarakat Kota Mataram Harapan kami tentunya semua proses ini bisa berjalan dengan lancar dan tentunya pada akhirnya nanti menjadi kebanggaan kita semua doa dan dukungan dari kita semuanya seluruh masyarakat Kota Mataram dan Provinsi Nusa Tenggara Barat agar kesuksesan kegiatan Asian Games 2015 bisa terlaksana dengan baik dan para arti kita bisa berprestasi dengan baik Lebih lanjut diketahui obor tersebut akan disemayamkan terlebih dahulu di kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat sebelum dibawa menuju Raja Ampat Sorong, Papua Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Elsa Manora Anggi, GetTV Nusa Tenggara Barat dipilih sebagai salah satu pulau yang dilintasi oleh Touch Relay Asian Games 2018 Dalam acara tersebut, Danrem 162 Wirabakti Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani menjadi salah satu pembawa api opor Asian Games Ia pun menyampaikan terkait Indonesia yang dijadikan sebagai tuan rumah agar dipandang sebagai tempat yang layak dalam mengadakan event besar di mata dunia Nusa Tenggara Barat, khususnya Lombok dipilih sebagai salah satu pulau yang dilintasi Touch Relay Asian Games 2018 dari 44 kota di 18 provinsi yang digelar pada Rabu kemarin Menariknya, Danrem 162 Wirabakti Kolonel CZI Rizal Ramdhani menjadi salah satu pembawa api obor Asian Games ini Dalam acara tersebut, ia mengaku bangga lantaran Indonesia dipilih sebagai tuan rumah terselenggaranya Asian Games ini Ia pun menyampaikan harapan agar Asian Games di Indonesia ini bisa berjalan aman dan lancar sehingga Indonesia layak untuk menjadi lokasi event yang lebih besar lagi di mata dunia Selain itu, harapan juga ia lontarkan untuk atlet Indonesia yang berlagak khususnya pihaknya agar meraih tiga besar dalam kompetisi olahraga tingkat Asia ini Kegiatan Asian Games di Jakarta maupun di Palembang sukses dan lancar sehingga Indonesia mungkin bisa menjadikan tuan rumah event-event yang lebih besar Ya, kami harapkan ada olimpiade atau bahkan piala dunia di Indonesia nanti Orang nomor satu di Danrem ini mengaku takjub dan bangga dengan atlet-atlet Indonesia yang ikut dalam ajang Asian Games ini Terlebih, atlet andalan Nusa Tenggara Barat Lalu Zohri juga ikut berlaga Oleh karenanya, ia pun berharap nantinya akan ada Lalu Zohri yang lain dan bisa mengharumkan nama baik bangsa Indonesia di kancah internasional Rizal juga mengatakan Korem dan jajaran juga akan terus mendorong atlet-atlet muda Nusa Tenggara Barat agar lebih giat berlatih dan berkompetisi di tingkat nasional bahkan global Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Emma Widjawati, GetTV Lai pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Sumbawa Aparat gabungan pengawasan lalu lintas ternak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan beserta TNI dan Polri Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat mengagalkan usaha pengiriman ratusan ekor sapi tanpa surat izin resmi yang hendak dijual ke luar Provinsi Nusa Tenggara Barat Aparat gabungan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dibantu oleh aparat TNI dari Kompi B Sumbawa dan Polres Sumbawa berhasil mengagalkan usaha pengiriman sebanyak 102 ekor sapi yang hendak dijual ke luar Provinsi Nusa Tenggara Barat Ratusan ekor sapi ini diangkut menggunakan 6 unit truk dan sebagian diangkut pada malam hari untuk mengelabui petugas Tim yang melakukan penghadangan di depan Kompi Senapan Kota Sumbawa Besar ini berhasil mengagalkan pengiriman sebanyak 102 ekor sapi jantan yang diangkut menggunakan 6 unit truk bak terbuka Petugas awalnya curiga dengan pelaku yang membawa ternak pada malam hari padahal dalam peraturan daerah Kabupaten Sumbawa tidak diperbolehkan melakukan aktivitas angkut ternak pada malam hari Saat diperiksa sopir truk yang mengangkut sapi dari Kecamatan Buer dan Alas Barat ini tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat izin membawa ternak aparat langsung membawa semua truk sapi beserta sopir ke kantor Pol PP Kabupaten Sumbawa Dandim 1607 Sumbawa Letkol Infantris Syamsul Huda mengatakan berdasarkan laporan dari pihak Dinas Peternakan Sumbawa bahwa dicurigai ada pengangkutan ratusan ekor sapi tanpa dokumen akan melintas dari Kecamatan Buer menuju Pelabuhan Tol Laut Kabupaten Bima sehingga aparat TNI membantu melakukan penghadangan di depan Kompi Senapan Kota Sumbawa Besar Dari hasil razia ini ternyata semua sapi jantan yang diangkut menggunakan truk ini tidak memiliki dokumen resmi untuk pengiriman sapi keluar daerah Pada dasarnya Kodim 1607 Sumbawa bekerjasama dengan Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa sudah melaksanakan MOU Kodim 1607 membantu dikasih beda kami mendapatkan informasi dari kandangan bahwa ada pengiriman pengiriman kendaraan yang bisa pernah tidak dilengkapi dengan administrasi yang semestinya untuk sebab itu sekarang sudah kita bantu kita backup dan kita amatkan selanjutnya kami serahkan kepada Dinas Peternakan untuk diproses lebih lanjut selanjutnya 6 truk beserta sopir dan pemilik ternak diperiksa di kantor Satpol PPK Kabupaten Sumbawa dari hasil pemeriksaan sementara pemilik ternak mengaku membawa sapi 102 ekor sapi jantan ini menuju Kabupaten Bima selanjutnya sapi ini akan dikirim keluar provinsi NTB melalui pelabuhan khusus ternak di Bima Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Talifudin mengatakan pemilik usaha pengiriman hewan ternak ini melanggar perda nomor 12 tahun 2013 Kabupaten Sumbawa tentang pengiriman dan lalu lintas ternak karena tidak memiliki dokumen resmi dan izin pengiriman ternak keluar daerah pengiriman ini tidak melalui prosedur tes darah hewan pemeriksaan penyakit serta tidak melalui karantina hewan pengiriman ini juga tidak memiliki rekomendasi dari pengiriman dinas terkait serta izin pengiriman dari Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Barat dari mur masih ada pengumpulan ternak di Buir ya di Buir dan di Alas ada dua nah meluncurlah kesana bagusnya mau temui orangnya gitu tapi yang ada adalah penjaganya dikasih tahu mau bawa kemana saya mau bawa ke Bima tolong diurus semua izinnya jangan langsung bawa begitu saja gitu karena kami tidak mau tetapkan proses ternyata dia tidak mau urus dan memang orangnya sudah biasa kita tidak sebetulnya tidak kita kasih tahu pun dia punya kewajiban untuk mengurus rekomendasi dari sini ijinnya tetap di Provinsi kini 102 ekor sapi jantan tersebut dititipkan di holding ground milik Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa di Dusun Bangkong, Labuhan Sumbawa untuk menunggu proses izin selesai pemilik sapi juga akan dikenakan hukuman tipiring serta membayar denda 200 ribu rupiah per ekor ternak dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat Irwan Taliwang, GetTV Dinas Pariwisata atau Dispar Kota Mataram meminta kepada para pelaku pariwisata di Mataram untuk aktif dalam berpartisipasi dan berinovasi di setiap ajang pariwisata daerah khususnya saat pelaksanaan grid sales sekaligus hari ulang tahun kota Mataram yang akan digelar dalam waktu dekat hal tersebut disampaikan saat kegiatan temu pelaku usaha dan silaturahmi dispar dengan seluruh pelaku pariwisata pagi tadi dalam rangka memperkuat silaturahmi sekaligus penyamaan persepsi untuk membangun pariwisata daerah pagi tadi Dinas Pariwisata Kota Mataram menggelar kegiatan temu pelaku usaha sebagai ajang silaturahmi dan peningkatan pengembangan usaha pariwisata di Kota Mataram Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram Abdul Latif Najib menjelaskan pertemuan tersebut diadakan untuk menyelaraskan pandangan dan persepsi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha dalam membangun pariwisata kota termasuk untuk sosialisasi kebijakan-kebijakan pemerintah baik itu terkait perizinan maupun program agar para pelaku usaha lebih tahu dan dapat turut mengambil peran Ia juga meminta kepada para pelaku usaha untuk aktif berpartisipasi dan berinovasi dalam mendukung ajang pariwisata daerah misalnya dengan ikut serta dalam kegiatan grid sale yang akan digelar sebagai rangkaian acara untuk menyemarakkan hut kota Mereka berindokasi Mereka berikan bukan di lembuk di lembuk Mereka misalnya ada bandang di lembuk di lembuk di lembuk di lembuk di lembuk mereka ada beri apa di lembuk di lembuk dari Mataram Nusa Tenggara Barat Elsa Manora Anggi KET TV Pemirsa Lombok merupakan salah satu pulau yang kaya akan tempat wisatanya hal ini terbukti dari banyaknya tempat yang dibangun untuk dijadikan sebagai destinasi wisata salah satu di antaranya yaitu Kampung Bambu Kampung Bambu merupakan sebuah tempat wisata yang didirikan di Dusun Batpeken Desa Bonjeru Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah seperti apa objek wisata ini? Berikut liputannya untuk Anda Kampung Bambu didirikan berdasarkan inisiatif Kelompok Sadar Wisata Desa Setempat yang dibangun sejak dua minggu lalu Pengerjaan Kampung Bambu dilakukan berdasarkan partisipasi warga setempat ini terlihat dari antusiasme warga dalam mendirikan dan menjalankan tempat wisata ini Dalam mengembangkan wisata Kampung Bambu masyarakat setempat mengeluarkan iuran sebagai modal untuk pengerjaannya Usman selaku ketua dari kelompok wisata mengatakan bahwa tidak hanya Kampung Bambu yang akan didirikan namun juga jenis wisata lainnya seperti wisata agrobuah lokal wisata religi sanggar seni wisata trek sepeda dan outbound Pogdarwis itu kepanjangan dari kelompok sadar wisata kumpulan di Banjeruk terbentuk pada tanggal 12 Desember Nah Pogdarwis ini adalah kumpulan dari anggota masyarakat di Banjeruk yang sadar akan pentingnya pariwisata dan kesadaran itu kita ingin gerakkan masyarakat supaya masyarakat juga sadar pariwisata Jadi tujuan kita adalah bagaimana membangun kesadaran pariwisata di Banjeruk yang kita tahu bahwa pariwisata itu multi efek Jadi tidak hanya untuk ekonomi tetapi juga menyangkut kenakan kebersihan pendidikan masuk dalam Pogdarwis Namun dalam menjalankan atau membangun sesuatu tentu ada hambatan yang dapat memperlambat proses pembuatan diantaranya pekerjaan warga yang dominan sebagai petani yang harus bekerja di sawah masing-masing pada pagi dan sore harinya mengakibatkan proses pendirian tempat wisata ini terhambat Meski begitu partisipasi dan semangat warga tetap ada sehingga mendorong warga untuk terus mengerjakan dan menyelesaikan tempat tersebut Dalam proses pengerjaan kampung bambu waktu yang ditargetkan yaitu selama satu bulan sementara untuk semua jenis wisata lainnya membutuhkan waktu selama delapan bulan Daya tarik dari tempat wisata yang didirikan di desa Bonjeruk ini selain keindahan alam yang masih alami dan keindahan bambu yang menjadi ciri khas tempat ini namun juga letak tempat ini sangat mudah dijangkau baik itu dari bandara maupun dari pusat kota Mataram Tak heran tempat wisata ini telah menarik perhatian warga asing untuk berkunjung dan menyaksikan sendiri keindahan alam yang ada di desa ini Usman berharap dengan adanya tempat wisata ini warga Bonjeruk yang tergabung dalam Dusun Batpeken bisa menambah penghasilan mereka sehingga dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat dari Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat Emma Widiawati GAT TV pemirsa berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada GAT News kali ini berbaharui terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di GAT News dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.gatmedia.co.id serta fanpage GAT Media Channel di sosial media Facebook serta Youtube saya Sylvia Rizky mewakili seluruh kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh GAT Inspiration selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati